Aspalisasi jalan Jatimulyo yang merupakan sasaran TMMD reguler ke-110 mulai dilaksanakan. Pengaspalan jalan ini ditargetkan mencapai 1 km. Percepatan pelaksanaan TMMD reguler ke-110 terus digencarkan, terutama pekerjaan fisik berupa pengaspalan sepanjang 4.500 m untuk wilayah rancang dan Jatimulyo. Di Jatimulyo sendiri pengaspalan ditargetkan bisa mencapai 1 km. Pengaspalan yang dilakukan saat ini merupakan proses hot mic tahap awal setelah dilakukan pengurukan dan pemerataan base course dengan tandem roller. Usai dilakukan hot mic akan dilakukan surface course dan finishing. Untuk proses hot mic hingga finishing dilakukan oleh tenaga ahli, hal itu untuk memastikan kekuatan aspal bisa lebih baik dan tahan lama. Untuk sampai hari ini 600 km. Mulai sejak kapan? Sejak tanggal 16. Diperkirakan memakan berapa hari untuk sampai di pertigaan sana, Dan? Oh, untuk sampai pertigaan ini kurang lebih kurang 100 meter, Mas. Ini kalau nanti armadanya lengkap, datang semuanya langsung tembus ke pertigaan itu. Biasanya dalam satu hari berapa armada, Dan? Tidak pasti, Mas. Maksimal kemarin 4.10.16. Tergantung kondisi pengolahnya di sana. Dari satu truk biasanya berapa meter, Dan? Oh, ini mampu 15 meter, Dan. Rubadi IMTV melaporkan.